Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopolhukam Hadi Cahyanto mengatakan akan memprioritaskan penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Komitmen tersebut Hadi ungkapkan usai serah terima jabatan dari Tito Karnavian yang menjabat sebagai PLT Menkopolhukam di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu 21 Februari. Hadi akan langsung berkoordinasi dengan jajaran terkait penyelesaian kasus tersebut. Selain itu, Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang itu mengatakan tugas prioritas yang akan ia kerjakan adalah menjaga situasi agar tetap kondusif hingga selesainya pemilu 2024. Sementara itu, Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengatakan, selama 19 hari menjabat sebagai PLT Menkopolhukam, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Sementara itu mengenai masalah BLBI, adanya satias BLBI, kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus HAM, penungguan pelanggaran HAM, terutama melalui mekanisme non-UCC, kemudian ada beberapa hal yang lain yang disampaikan oleh internal, para deputi dan staf Ali. Sebelumnya, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Satgas BLBI dibentuk pemerintah untuk mempercepat proses penyimpanan aset obligor. Hingga Oktober 2023, kinerja Satgas BLBI baru mencapai 31,38 persen dari total target pemerintah sebesar Rp110,45 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.